Miaw Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemarat Jadi di video kali ini, aku sudah menyiapkan gelonggongan syapi ya teman-teman Ini suntian bukan sembarang suntian gitu Kameramen langsung kaget ya, gara-gara suntian ini ya Jadi aku tuh tadi tanya ya, suntian paling gede tuh kayak gimana? Nah, akhirnya diambilin suntian ini ya, ini tuh 50 atau 60 mili? 60 mili teman-teman ya Nah, buat apa suntian ini? Jadi ya, antek-antek si Ura di usianya 1,5 bulan ini Kayaknya mereka itu belum terbiasa sama yang namanya dry food ya Meskipun wet food dia sudah terbiasa, raw food juga sudah terbiasa Tapi tidak bisa dibiarkan teman-teman ya, kalau cuma wet food sama raw food aja Kalau wet food aja, aku boncos nanti kalau gede ya Karena misalnya kalau nanti udah gede terus gak doyan dry food itu ribet banget ya Banyak banget teman-teman disini yang pada curhat ke aku ya Bang kucing kok doyanya makan wet food doang bang? Kok gak mau makan dry food gitu ya? Nah, itu gara-gara waktu kecil terlalu dimanjakan makan wet food gitu ya Nah, untuk raw food itu sebenarnya gak masalah sih ya Tapi masalahnya, raw food itu kan gak lengkap gitu nutrisinya Maksudnya gak balance gitu ya Yang balance ya dry food gitu Makanya di video kali ini kita akan mengajari mereka makan dry food Lalu terus suntian ini buat apa? Masalahnya ya, gak tau kenapa nih ya RC British Hot Hair itu kiblenya kayak gini teman-teman ya Ini kalau kiblenya ada yang adult nih Jadi gede banget gitu Apalagi kalau misal kiblenya yang RC Adult itu makin Eh, RC British Adult itu makin gede lagi ya Kayak dadu gitu Gak tau kenapa Mungkin karena sudah disesuaikan ya sama RC itu Untuk kucing British giginya kan gede-gede atau gimana Gak tau Tapi menurutku mereka masih keloloden gitu kalau makan ya Makanya di video kali ini Aku akan menjadi chef ya buat mereka Jadi ini kita akan blender terlebih dahulu Oke Nah, langkah pertama kita akan haluskan dulu RC-nya ya Dry food-nya Mungkin ini jadi referensi buat teman-teman di sini ya Yang barangkali kalian itu merasa kerepotan dengan kucing kalian Yang makanya itu bisanya wet food atau maunya cuma wet food aja Bisa ditutup baterai kini ya Oke Ini kita tuangkan dulu Dikit-dikit Oke, kayaknya segini cukup Terus habis itu Kita akan tambahkan air atau enggak ya Mending di blender dulu apa tambahin air dulu Menurutmu Blender dulu gak sih? Blender dulu? Oke Biar lebih ini ya Biar diancur dulu kali ya Oke, kita akan blender dulu Ini pakai yang mana nih? Pakai yang powerful ice crush Oke, sudah halus Jadi, Philip sangat sakti sekali ya guys ya Kita buka Sekarang ini sudah halus Tapi ya meskipun ada dikit-dikit gak apa-apa ya Terus sekarang kita akan tambahkan air dikit Oke, kayaknya cukup segini Dan kita akan blender lagi ya Pakai yang ini aja lah kayaknya ya Berisi ke batu Jus! Ini kayak pegawai jus tapi teman-teman ya Oke, ini aku rasa udah cukup ini ya teman-teman ya Cukup hancur Nah, tujuanku pakai sepet yang ini ya Karena aku tuh udah nyoba di sepet 3mm 5mm, 10mm Itu selalu mampet ya Jadi ketika aku sedot Itu dry foodnya ada yang griddle-griddle dan mampet disini Jadi gak bisa Makanya ini aku beli gelonggongan sapi gitu teman-teman ya Sekarang kita tes ya Tapi aku tetep gak yakin sih ini Kayaknya kurang air gak sih Cuk? Wah iya Masih terlalu kasar ya? Masih terlalu kasar nih Kita coba dulu deh Masih terlalu ini sih Kayak pentel gitu loh Aku tuh sebenernya ya Kucing-kucing disini tuh mau aja makan dry food Cuman untuk intensitasnya gak bisa ini ya Gak bisa banyak gitu ya Dia tuh lebih sering nyusu dibandingkan makan dry food Oke kayaknya udah cukup nih Kita cek ya Kocak sih ini Kita akan sedot Oh gini tuh Masih ada yang mampet nih guys Kayaknya gak bisa deh Hehehe Mampet guys Mampet gak sih? Masih ada yang mampet guys Gak bisa nih Iya Masa kurang halus sih Cuk? Atau kayaknya kita kurang lama deh ya blendernya Oke ini aku blender dulu kayaknya Sampai bener-bener halus ya Ini sepertinya udah encer sekali ya Dan ini sudah lancar Tapi kayaknya kayak encerin sih Ini gak kayak tighti guys Campur es enak ini Kita kasih minum mas Ferry aja ya Coba deh Coba ya Kita kasihin mas Ferry Gimana ya kalian guys? Gimana sih mas Ferry? Kita coba Ini kan kayak tighti kayak kopi ya Gak ada es juga Ini coba ya Ini betul-betul mas Ferry ini lagi ngejem kamar Mas Mau besok mas? Mau Oke Oke Ini ngapain sih tidurnya tuh Si Apa Batakur tuh Meratapi eek-eek teman-teman ya Yuk kita coba ke pasien pertama ya Itu BTW ya Tadi tuh udah aku bersihin loh Terpuk nih Biar Kalau di video tuh estetik Tapi sama saja ya Habis itu langsung dipupin Dan langsung kayak gitu lagi Nah BTW ya Ini tuh sebenernya Bukan untuk memanjakan mereka ya Tapi buat mengenalkan Apa itu dry food gitu Eh Kok keberet-keberet Ih kok mau dia Coba-coba mau gak sih Kok kayaknya mau dia Kita coba pake levelnya kali ya Iya dah Nah ini sekarang kita coba taruh sini aja Awas Sikilmu ketuk Mau dia guys Ngapain kita tadi tambahkan air banyak sekali ya guys ya Kita tuang saja disini Oh jangan semua deh Apa ur bukan susu nih ur Minum si gedok Si lemper coba ya Si lemper gak mau BTW Mau gak Ini kenal Itu gak tau meratapi Eh dari tadi Gak jelas banget si Batakor Tuh Si lemper masih gigit-gigit Eh aku tuh bukan makananmu Makan daging Makan daging aku tau Ini daging Ini daging manusia Bahaya kami Eh sini 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 Terus sekarang coba kita lihat ini Si lemper Kita lihat si lemper ya guys ya Terlalu kencang sih ini sih Terlalu kencang sih Gak bisa guys ini guys Ya ini yang minum sekarang Mana si ur ya teman-teman ya Si lemper gak mau nih Ini sekarang lagi nungguin Mbak kucing cemara Katanya mau buat Di belakang situ Dan ini lagi diraci lah Sama dia gak tau Dikasih apa Katanya biar enak gitu Dan ini gak mau sih lemper Maaf ya ber Kalau dicekokin langsung Kasuk kebet-kebet Sama ini tadi Kenceran sih teman-teman ya Karena kesalahanku satu Waktu awal tadi blender Karena suaranya tuh keras banget Langsung tak matiin Tak kasih air gitu ya Harusnya dari awal Memang langsung di blender Sampai halus Jadi ketika Dia tuh dicampur air Tidak ada gerjelan-gerjelan Sehingga Meskipun kental Tetep gak ada yang Mengganjal gitu Teman-teman ya Jadi bisa disedot ini Dan ketika dikeluarkan Itu tidak langsung Moncrot Kayak gini Oke Nah ini lagi di prepare dulu Di belakang Nanti kalau misal udah selesai Aku tunjukin lagi Oke Ini sudah jadi Teman-teman ya Dan ini kayak yang di liter box sih Nih udah mulai keluar Dikit-dikit nih Ini mau gak Aku sih gak mau sih Urka mau gak Urka perasaan semua doyan deh Gak mau Bahkan Urka saja tidak mau Jadi Tadi kan aku Ngeblender dry food ya Itu full Dihabisin sama si Urka gitu Coba deh Ini kita Gimana tuh Pak Dorong Nah Dikit aja Yang penting aku mengenalkan dulu ya Apa itu dry food Dikit-dikit Nah Mau gak kamu Buka mulutmu Nah yuk Punya Aduh Ini gak bisa diatur Katuknya Nah ditutup sama ini Ditutup aja Sama dia Dikit rapuk dong Sini-sini Ini lempar Kita keluarin deh Kita taruh sini Kita bentuk bisa gak sih Bentuk matahari Ih Kenapa jadi kayak gini coba Atau dah kenyang Soalnya dia makan dry food banyak banget nih Ur Coba Ur Bukan Itu Ur Gak mau dong dia Oke lah Kita coba kasih daging aja kali ya Dong Ini bukan pup dong Ini makanan dong Masih bentuknya kayak gitu dong Bodong Bodong gedok Eh Ini nih Masa kamu gak doyan sih Dikaruin lagi sama sikit dong Tepu heran nih Tepu nih Masa aku makan beginian Nah kalau ini tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya Pasti 100% doyan Tuh Ini mah paling gerakas ini Ini batakor Kok mikir-mikir dia ya Apa gara-gara dia tadi trauma ya teman-teman ya Lempar lempar sini lempar Lempar ini udah kotor banget Cuman belum tak mandiin teman-teman Besok tak mandiin Karena ini lagi ngechat kamar ya Loh kok mundur-mundur kamu lempar Udah Uff Udah gak ya cu Uff 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 Uluh Eh Eh Kelolotun kamu tak ganti aja Yang agak tipis Nah ini aja nih Nah sip Sip Oke lah kayak gitu teman-teman ya Intinya fail Tidak bisa ngajarin dry food kayak gitu ya Mungkin aku biarin aja deh Atau Yang biasanya aku kasih sehari ini dua kali ya Daging sapi Mungkin nanti aku kasih sekali Biar yang jatahnya daging sapi tuh kan Misal jam Jam 8 pagi sama jam 5 sore Pas jam 5 sore kan mereka kan pasti lapar ya Tungguin daging sapi Biar makan dry food saja gitu ya Karena nanti kalau misal makan ini aja Nutrisinya kurang gitu ya Karena kan gak balance gitu Cuman protein aja tinggi Sama lemak Sama apalagi Gak ada yang lain-lain gitu Sedangkan kucing juga butuh vitamin-vitamin lainnya Yang ada di dalam dry food Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman Untuk video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi babu tiap hari Ketuk mana? Ketuk Mana sih?